Oke Google, apa is the Krabby Patty Secret Formula? On the website Hollywood.com, they say, we do know that the hamburger consists of lettuce, cheese. Untuk kamu yang mencintai kartun kehidupan laut dalam yang penuh kekerasan ini, pasti kenal dengan karakter yang satu ini, Plankton, yang selalu digambarkan sebagai antagonis, tapi lucu. Ekspresi wajah dan tingkah lakunya memunculkan persepsi kalau Plankton adalah makhluk yang jahat. Tapi, apakah benar Plankton jahat? Mengapa ia menghalalkan segala cara untuk merebut resep Krabby Patty? Dan mengapa ia ingin menguasai dunia? Dalam video kali ini, kita akan mencari tahu lebih banyak tentang Plankton. Pertama-tama, Plankton yang akan kita bahas tentu saja bukan Sheldon J. Plankton di serial Spongebob. Tapi Plankton di kehidupan nyata. Karakter yang digambarkan sebagai Plankton terinspirasi dari makhluk kecil ini. Kopepoda Yup, Sheldon adalah sejenis Zooplankton yang dikenal sebagai Kopepoda. Kopepoda membentuk sekitar 70% dari keseluruhan Zooplankton dan merupakan bagian penting dari rantai makanan. Dan karena alasan itulah pencipta kartun Spongebob menggunakan Kopepoda sebagai perwakilan Plankton. Mereka hidup dengan memakan alga dan bakteri. Sekaligus juga berfungsi sebagai sumber protein penting bagi banyak hewan penghuni laut. Mereka memiliki ukuran tubuh yang kecil. Bentuk tubuh mereka seperti tetesan air yang disertai dengan antena yang panjang, beberapa pasang kaki, dan ekor yang tersegmentasi. Kebanyakan Kopepoda memiliki tubuh transparan dengan satu mata di tengah kepala mereka. Menurut penelitian, Kopepoda adalah hewan yang paling berlimpah di planet kita dan terkadang digunakan sebagai indikator keanekaragaman hayati. Tapi, Kopepoda hanyalah satu dari ratusan, bahkan ribuan jenis Plankton yang hidup di lautan. Plankton tersebar luas di seluruh badan air di dunia, bahkan di samudera Antartika. Dan karena ukurannya yang sangat kecil, kita harus menggunakan alat bantu untuk melihat mereka secara intim, maksud saya secara lebih dekat. Dan jika kita lihat lebih dekat, mereka tampak seperti makhluk aneh yang tidak kita kenal. Alien. Seakan berkelana di luar angkasa yang sangat dingin dan jauh. Tapi, ternyata mereka hidup di planet kita. Karena sekitar 71 persen permukaan bumi tertutup air, dan lautan menampung sekitar 96,5 persen dari seluruh air di bumi, jadi kita akan membahas Plankton yang ada di laut. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sawer di Saweria. Adnanda, Anonim, Vilo Joshua, Miau, Rintis, Gia Denadi, Arni, P2TL Haurgelis, Akmal28 Channel, Udin Saipudin, Dias Revolver, Zed, Ahmad Hartanto, Saka Outdoors, Adpapiket, Syahmiyarsa, Iyut Atheis, Komang Yudistirajelek, Jan Persson, Torani, Laptop Sehat Bang, Sawadikap, Usman Setiabudi, Idris Farhamna, Jokowi Indosiar, dan Sofyan. Organisme Plankton termasuk bakteria, arkea, alga, protozoa, dan semua hewan-hewan mikro yang melayang atau mengambang di air laut atau air tawar. Pada dasarnya, Plankton lebih didefinisikan oleh ceruk ekologis daripada klasifikasi filogenetik atau taksonomi. Secara individual, mereka memiliki kemampuan yang tersebut. Mereka hanyalah titik kecil di lautan yang luas. Tapi secara keseluruhan, mereka adalah bagian dari perjalanan dan kisah yang luar biasa, yang ternyata mempengaruhi kehidupan semua makhluk di sekitarnya dengan cara yang tidak disangka. Nama Plankton berasal dari kata Yunani, Planktos, yang berarti pengembara. Yap, itulah yang mereka lakukan. Mengembara, tak tentu arah. Karena mereka tidak bisa melawan arus laut, mereka hanya ikut. Mengambang kemanapun arus laut membawa mereka. Berdasarkan jenisnya, ada tiga kelompok Plankton. Dan masing-masing memperoleh energi dengan cara yang berbeda. Kelompok pertama adalah Vito Plankton. Mereka adalah tumbuhan dan seringkali disebut alga. Seperti tumbuhan, mereka berfotosintesis. Mereka mendapat energi dari sinar matahari dan menghasilkan oksigen di sepanjang hidupnya. Ini adalah diatom. Ukurannya sangat kecil, tapi jumlahnya sangat berlimpah. Bersama-sama mereka menghasilkan sekitar setengah dari oksigen di bumi ini. Lalu ini adalah Dino Flagellata. Mereka dapat berenang, meskipun hanya sedikit. Mereka berenang dengan bantuan organ khusus ini, Flagella. Diatom dan Dino Flagellata adalah kelompok Vito Plankton yang mendominasi populasi Plankton di seluruh dunia. Dan merupakan mangsa terpenting bagi Zooplankton. Kelompok kedua disebut Zooplankton. Zooplankton adalah hewan. Dan kebanyakan Zooplankton berukuran jauh lebih besar dari Vito Plankton. Tapi tidak seperti Vito Plankton, Zooplankton harus makan untuk mendapatkan energi. Kita dapat melihat bagaimana Kopepoda yang satu ini menciptakan arus kecil untuk menarik makanan dan nutrisi laut ke dalam mulutnya. Kelompok ketiga disebut Bakterioplankton. Bakterioplankton adalah bakteri yang mengapung bebas yang hidup di seluruh badan air. Mereka dimangsa oleh Zooplankton yang lebih kecil. Beberapa bakteri dalam kelompok ini bersifat autotroph dan menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Beberapa adalah heterotroph dan bergantung pada organisme lain untuk sumber makanan. Bakterioplankton adalah pendaur ulang, mengurai bahan organik dan menyediakan nutrisi untuk Vito Plankton. Sebagian besar plankton adalah makhluk fase dewasa yang akan mengambang di lautan selamanya. Yang lain adalah larva yang akan tumbuh menjadi hewan yang kita kenal. Sebentar lagi mereka semua akan bersiap menghadiri sebuah pesta. Pesta tersebut dinamakan upwelling atau pembalikan masa air. Sebuah fenomena yang terjadi ketika angin dan arus laut menyatu. Dan air laut yang lebih dingin, yang bermasa jenis lebih besar, akan bergerak dari dasar laut ke permukaan. Ketika ini terjadi, nutrisi berlimpah yang terkandung di laut dalam akan melonjak menuju permukaan. Memulai sebuah ledakan kehidupan. Sebuah pesta yang luar biasa besarnya. Semua boleh ikut. Karena nutrisi melimpah, semua plankton, khususnya Vito Plankton, akan berkembang biak dengan kecepatan yang luar biasa. Dari 1 juta menjadi 2 juta dalam hitungan detik. Pertumbuhan yang cepat ini disebut bloom. Dan terkadang fenomena ini dapat terlihat dari luar angkasa. Semua makhluk laut berpesta sepuasnya. Zoplankton kecil akan memakan Vito Plankton, atau telur plankton lain. Plankton lebih besar memakan plankton kecil. Kepiting dan udang merauk plankton sebanyak mungkin. Ikan kecil memakan kepiting dan udang. Ikan yang lebih besar memakan ikan kecil. Burung dan singa laut memakan ikan yang lebih besar. Demikian juga manusia. Yang dengan mudahnya menangkap apa yang bisa mereka tangkap. Dan dari sinilah sebagian besar persediaan seafood dunia berasal. Dari lautan disebarkan ke pasar ikan di seluruh penjuru dunia. Karena plankton, kita bisa menikmati hidangan lezat yang beraneka ragam. Dan kemudian, secepat kedatangannya, Apueling pergi. Angin bertiup kembali. Suasana yang tadinya hidup, kembali sepi. Sepi-sepi sendiri, aku benci. Semua sisa pesta besar barusan akan kembali ke kedalaman laut. Menunggu dengan sabar pesta besar selanjutnya. Bagaimana dengan plankton? Sebagian tumbuh menjadi dewasa. Sebagian besar tetap menjadi pengembara. Dep, itulah yang mereka lakukan. Mengembara tak tentu arah. Karena mereka tidak bisa melawan arus laut, mereka hanya ikut. Mengambang kemanapun arus laut membawa mereka. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mati karena usia. Vito plankton hanya hidup sehari. Mungkin dua hari, mereka sudah menjadi buyut. Dan mereka akan mati, tenggelam ke dasar lautan, dan membusuk. Jasad mereka kemudian mendarat di dasar laut dan bercampur dengan material anorganik yang masuk ke lautan melalui sungai. Sedimen di dasar laut inilah yang kemudian membentuk minyak selama bertahun-tahun. Endapan mayat plankton akan menjadi nyawa bagi kendaraan bermotor kamu. Karena plankton, kamu bisa kemana saja. Dibas Indonesia di Oslo, Norwegia, Bapak Todung Mulia Lubis mengatakan bahwa komoditi hasil laut Indonesia semakin mendominasi pasar dunia. Saat ini, Norwegia mengimpor beberapa produk ikan laut seperti baram mundi, tuna, red snapper, makarel, dan komoditi hasil laut lainnya seperti kepiting, udang, cumi-cumi, lobster, dan rumput laut. Indonesia punya semua produk dan komoditi hasil laut itu. Dan inilah mengapa pentingnya menjaga laut Indonesia. Kamu bisa ikut serta. Tidak perlu keluar biaya. Cukup dengan tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah ke sungai atau laut. Hal yang kecil bisa menjadi besar jika dilakukan bersama-sama. Sedotan dan bungkus permen memang sampah kecil. Namun akan menjadi sampah besar jika semua manusia tidak memiliki kesadaran yang serupa. Banyak tau orang yang buang sampah sembarangan. Ya emang banyak, tapi lu jangan jadi salah satunya. Jika masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan bahaya membuang sampah sembarangan, saya yakin sungai dan laut di Indonesia akan bersih. Dan ibu Susi sering mengingatkan kita untuk makan ikan. Mungkin maksudnya selama ikan masih hidup di lautan Indonesia. Atau mungkin supaya nelayan semakin semangat mencari ikan dan membantu menjaga laut Indonesia dari ilegal fishing? Mungkin. Cuma persoalannya di Jawa ini, Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu konsumsi ikannya paling rendah di Indonesia. Dengan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan seluruh makhluk hidup, apakah pencipta Spongebob salah dalam menggambarkan karakter plankton sebagai antagonis? Menurut saya tidak. Selain animator, Steven Hillenburg, pencipta serial Spongebob Squarepants, adalah sosok pendidik dalam ilmu biologi laut. Jadi, dia tahu apa yang dilakukan. Tanpa plankton, serial Spongebob mungkin akan gitu-gitu aja. Serial kartun yang gak masuk akal. Di mana titik tidak masuk akalnya? Dan jika kamu bertanya, apakah plankton bisa dimakan manusia? Bisa, tapi butuh jumlah yang banyak untuk mengenyangkan perut rakus kamu. Dan tidak semua plankton baik untuk makhluk hidup. Ada beberapa spesies fitoplankton yang dapat menghasilkan bahan kimia berbahaya atau beracun. Beberapa dinoflagelata dan diatom dapat membuat senyawa beracun brevetoksin yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan diare, kelumpuhan, pusing, dan bahkan kehilangan ingatan. Biasanya, populasi fitoplankton beracun ini tidak cukup banyak untuk menimbulkan masalah bagi hewan atau manusia yang hidup di area yang sama. Namun, ada kalanya fitoplankton tersebut berkembang biak dalam jumlah yang banyak. Ini akan menjadi masalah. Seperti di Florida. Hewan bercangkang seperti kerang, remis, dan tiram adalah filter feeder. Mereka makan dengan menyaring fitoplankton dan zooplankton dari dalam air. Saat mereka memakan fitoplankton beracun, racun tersebut akan menumpuk di daging mereka. Jika hewan atau manusia memakan kerang tersebut, mereka bisa sakit, bahkan mati. Racun juga bisa menumpuk di tubuh zooplankton yang memakan fitoplankton beracun. Saat ikan memakan zooplankton itu, mereka bisa sakit atau mati. Jika jumlah fitoplankton beracun cukup banyak, mereka dapat menyebabkan ratusan ikan mati dan terdampar di pantai. Bahkan, paus dapat mati jika memakan fitoplankton beracun tersebut. Tanpa plankton, seluruh dunia akan terdampak. Plankton menjadi sumber makanan utama bagi sebagian besar makhluk laut. Dan plankton adalah penyumbang setengah dari oksigen di bumi. Jika semua plankton mati, maka akan menciptakan efek domino yang pada akhirnya mungkin menyebabkan planet ini juga mati. Plankton menjadi penyadaran bagi kita. Dunia tidak selebar daun kelor. Planet ini bukan hanya milik manusia. Kehidupan ada di mana-mana. Bahkan lebih dalam dan lebih kecil dari yang bisa dibayangkan semua orang. Setiap tetes air memiliki organisme unik yang beragam. Menyeramkan, namun menakjubkan. Dan tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh egois. Kalau kita bisa memikirkan nasib anak cucu kita, kita juga pasti bisa memikirkan organisme lain yang terdampak oleh tindakan kita. Kehidupan plankton seakan mengingatkan kita akan hal-hal yang tidak terpikirkan yang ternyata membantu kita mencapai kehidupan kita yang sekarang. Dan apapun kondisi kamu yang sekarang, tetaplah bersyukur dan jangan merasa kecil dalam hidup ini. karena kamu pasti bermanfaat bagi orang lain. Jika bukan manfaat baik, mungkin manfaat buruk. Eh, aku jadi gini. Anyway, dari plankton kita belajar kalau semua hal diawali dari hal yang kecil. Seperti plankton, yang pengorbanannya menyadarkan saya untuk belajar menghargai dan mengapresiasi hal sekecil apapun. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada alam semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan alam semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari alam semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.